Saudara-saudari yang terkasih, selamat bergabung kembali dalam renungan dari Cahaya Studio, Telasa 7 Mei 2024. Jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Injil Yohanes hari ini, mengisahkan tentang janji Yesus mengutus roh kudus kepada murid-muridnya. Namun janji itu terwujud ketika ada perpisahan antara Yesus dan para murid. Janji Yesus mengutus roh kudusnya untuk para murid dan kita semua merupakan rahmat besar bagi kita orang Kristiani. Kita mesti percaya bahwa roh kudus selalu menyertai dan membimbing kita dalam situasi apapun. Apakah dalam hidup kita sehari-hari, kita sungguh menyadari kehadiran ala roh kudus? Apakah kita sungguh mengandalkan dia sebagai inspirator utama kita? Sebagai inspirator, roh kudus memberikan pengaruh yang mendalam dalam kehidupan kita. Melalui kehadirannya kita dipanggil untuk membuka hati dan pikiran, menerima inspirasi darinya dalam setiap aspek kehidupan. Baik dalam doa, pelayanan, maupun dalam pengambilan keputusan. Roh kudus mendorong kita juga untuk hidup dalam ketaatan, kreativitas, dan keberanian untuk mengikuti panggilan Tuhan dengan penuh semangat. Dalam relasi dengan roh kudus sebagai inspirator, kita diajak untuk terus mencari petunjuknya dan membangun hubungan yang lebih erat dengan Allah. Marilah kita menyadari kehadiran ala roh kudus yang terus menginspirasi kita dalam hidup dan misi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih telah menonton!